Apple mengeluarkan perangkat yang lebih kecil dan murah, berusaha merebut pasar baru, terutama di pasar Tiongkok. Apple adalah telepon pintar paling diminati di dunia, dan hari ini kami menyebut anggota baru di keluarga. Apple SE berukuran 10 cm dijual mulai dari harga $399 AS. Jauh di bawah harga model top iPhone yang berkisar $649 AS, yang sering terlalu mahal bagi pelanggan potensial. Ini merupakan usaha kedua Apple untuk masuk ke pasar menengah setelah gagal 3 tahun yang lalu dengan iPhone 5C. Ini pada dasarnya adalah jiplakan dari 6S ke 5C dengan nama baru. Dan bagi saya, berita paling menarik adalah mereka berkomitmen untuk mempertahankan ukuran layar kecil, dan mereka telah menurunkan harga iPhone termurah lebih dari 10%. Ini adalah kunci karena itu membuatnya kompetitif dengan saingan kelas menengah, yang kebanyakan memakai sistem Android Google. Apple juga mengeluarkan iPad Pro tablet baru pada acara itu, bersama dengan gelang baru dengan harga Apple Watch yang lebih rendah dan produk lainnya. Berita ini tidak mengembirakan bagi investor. Saham Apple telah turun 20% dari titik tertinggi dan ditutup merata.